bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman selamat datang di channel aku dan di video kali ini aku akan membahas tentang solusi pd linear dengan koefisien konstan menggunakan metode matriks solusi dari soal dengan kondisi awal yaitu X titik T sama dengan a Xt ditambah Ft dimana Xt 0 sama dengan C untuk pd non-homogen yaitu apabila Ft tidak sama dengan 0 kita menggunakan dua rumus yaitu bisa dipilih salah satu ya teman-teman Xt sama dengan e pangkat a t min t nol dikali C ditambah e pangkat at integral dari t nol sampai t e pangkat min as fsds persamaan 26.2 nah jadi ada satu rumus lainnya yaitu Xt sama dengan e pangkat a dalam kurung t min t nol tutup kurung dikali C ditambah integral dari t nol sampai t e pangkat a t min s kali fsds merupakan persamaan 26.3 nah untuk pd homogen yaitu apabila Ft sama dengan nol kita gunakan rumus Xt sama dengan e pangkat a t min t nol dikalikan C persamaan ini merupakan persamaan 26.4 nah pelajaran ini aku ambil dari buku skom outline bab 26 bisa kalian buka ya teman-teman bukunya nah untuk solusi dari soal tanpa kondisi awal yaitu Xt t sama dengan Axt ditambah ft untuk pd non homogen yaitu apabila ft tidak sama dengan nol itu kita gunakan rumus Xt sama dengan e pangkat a t dikalikan k ditambah e pangkat a t integral dari e pangkat min at ft dt ini merupakan persamaan 26.5 kemudian untuk pd homogen yaitu apabila ft sama dengan nol kita gunakan rumus Xt sama dengan e pangkat a t dikali k nah inilah dia perbedaan dari persamaan diferensial untuk menentukan solusi nilai awalnya yang tanpa kondisi awal berbeda dengan yang kita pelajari tadi sebelumnya diselit sebelumnya dengan kondisi awal ya teman-teman contoh soal dan pembahasan disini merupakan contoh soal dan pembahasannya aku ambil dari buku skom outline bab 26 nomor 26.9 soalnya adalah selesaikan soal berikut dengan metode matrix untuk memperoleh solusi nilai awalnya 26.9 soalnya adalah Xt2 itu aku mohon maaf ya teman-teman sebenarnya itu salah ketik bisa kalian lihat tanda tambahnya ada titik 2 padahal yang sebenarnya ada titik 2 itu adalah si X jadi titik 2 itu ada di atas si X ya teman-teman bacanya gini Xt2 ditambah 2 Xt dikurang 8 X sama dengan nol dengan kondisi awal X1 sama dengan 1 dan X titik 1 sama dengan nol itu yang disebut dengan kondisi awal ya teman-teman Oke dari soal tersebut kita peroleh sistem matriksnya kalau kalian belum tahu caranya di sistem matriks itu udah aku bahas ya di video sebelumnya bisa kalian cek aja linknya di deskripsi ya teman-teman kita perolehlah sistem matriksnya itu Xt sama dengan X1t X2t dan matriks A sama dengan 018-2 ft-nya kita peroleh nol dan sisi sama dengan 10 dan T0 nya sama dengan satu diperoleh juga nilai e pangkat artinya teman-teman Nah untuk memperoleh nilai e pangkat arti juga aku udah bahas ini cara nyarinya itu di gimana dan kebetulan soalnya juga sama 018-2 kalian bisa cek aja di deskripsi aku udah aku taruh linknya di deskripsi bisa kalian pelajari ya teman-teman nah dari matriks A 018-2 kita peroleh nilai e pangkat artinya sama dengan seperenam dalam kurung matriks 4e pangkat 2t ditambah 2e pangkat min 4t e pangkat 2t min e pangkat min 4t kemudian 8e pangkat 2t dikurang 8e pangkat min 4t 2e pangkat 2t ditambah 4e pangkat min 4t nah karena merupakan PD homogen kita ketahui kalau PD homogen itu karena FT nya sama dengan 0 ya teman-teman dan juga memiliki kondisi kondisi awal nah soal tersebut memiliki kondisi awal dikarenakan diketahui nilai x1 sama dengan 1 dan x.1 sama dengan 0 itu adalah kondisi awalnya ya teman-teman maka sesuai dengan pelajaran yang kita dapat tadi kita gunakanlah rumus XT sama dengan e pangkat a t min t nol dikalikan c nah dengan terlebih dahulu supaya lebih mudah ya kita cari nilai e pangkat a pangkat t min t nol ya teman-teman dengan dan mensubstitusikan nilai t nolnya sama dengan 1 nah dari sistem matrix tadi kita peroleh nilai t nolnya 1 teman-teman sehingga untuk mensubstitusikannya terhadap e pangkat a t maka kita tinggal menggantikan aja pangkat si e pangkat a t itu menjadi t pangkat minus 1 teman-teman sehingga kita memperoleh e pangkat t min 1 sama dengan 1 per 6 dalam kurung matrix 4e pangkat 2 t min 1 itu dalam kurungnya teman-teman ditambah 2e pangkat min 4 t min 1 e pangkat 2 t min 1 dikurang e pangkat min 4 t min 1 kemudian 8e pangkat 2 t min 1 dikurang 8e pangkat min 4 t min 1 2e pangkat 2 t min 1 ditambah 4e pangkat 4e pangkat minus 4 t min 1 ya teman-teman jadi kita tinggal menggantikan aja pangkatnya itu t min 1 kita buat dalam kurung seperti itu ya teman-teman nah kalau udah kita tinggal mensubstitusikan aja sesuai dengan rumus yang udah kita peroleh ya teman-teman x t sama dengan e pangkat a pangkat t min t n 0 dikalikan c oke x t sama dengan 1 per 6 dikali 4e pangkat 2 t min 1 ditambah 2e pangkat min 4 t min 1 e pangkat 2 pangkat t min 1 dikurang e pangkat min 4 pangkat t min 1 8e pangkat 2 t min 1 dikurang 8e pangkat min 4 t min 1 2e pangkat 2 t min 1 ditambah 4e pangkat min 4 t min 1 dikalikan dengan matriks 1 nol nah ini kan perkalian matriks kan kita lihat disitu ada konstanta 1 per 6 nah konstantanya kita pinggirkan dulu ya teman-teman akan kita lakukan perkalian matriks dulu nah sehingga kita peroleh x t sama dengan 1 per 6 dikali 4e pangkat 2 pangkat t min 1 ditambah 2e pangkat min 4 t min 1 dikalikan 1 ditambah 0 0 kita peroleh dari matriks yang sebelah ini ya teman-teman baris ke pertama kolom kedua yaitu e pangkat 2 t min 1 dikurang e pangkat min 4 t min 1 itu dikalikan 0 sehingga hasilnya adalah 0 kemudian 8e pangkat 2 t min 1 dikurang 8e pangkat min 4 t min 1 kita kalikan 1 kemudian 2e pangkat 2 t min 1 ditambah 4e pangkat min 4 t min 1 kita kalikan 0 sehingga hasilnya disitu adalah ditambah 0 oke kita tinggal jumlahkan aja ya teman-teman ini bisa langsung kita kalikan ke dalam si konstanta yang 1 per 6 itu jadi x t setelah kita kalikan 1 per 6 yang ke dalam kita peroleh 4 per 6e pangkat 2 t min 1 ditambah 2 per 6e pangkat min 4 t min 1 8 per 6e pangkat 2 t min 1 dikurang 8 per 6e pangkat min 4 t min 1 sehingga kita sederhanakan ya teman-teman yang pecahan itu masing-masing kita bagi 2 pembilangan penyebutnya sehingga kita akan memperoleh hasilnya sederhananya yaitu x t sama dengan 2 per 3e pangkat 2 t min 1 ditambah 1 per 3e pangkat min 4 t min 1 4 per 3e pangkat 2 t min 1 dikurang 4 per 3e pangkat min 4 t min 1 sehingga solusi dari nilai awal aslinya adalah yaitu x t sama dengan x 1 t nah kalau kalian pelajari sistem matrix kalian akan ketahui bahwa kalau x t tadi kan x 1 t x 2 t nah untuk mencari solusi nilai awal aslinya kita cuma perlu si x 1 t aja teman-teman jadi solusi nilai awal aslinya yaitu x t sama dengan x 1 t sama dengan 2 per 3e pangkat 2 t min 1 ditambah 1 per 3e pangkat min 4 t min 1 yang ada di dalam matrix x t tadi cuman ya x 1 t aja kita ambil ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut ke soal yang kedua yaitu 26.10 selesaikan soal berikut dengan metode matrix untuk memperoleh nilai awal aslinya ya teman-teman jadi x titik 2 ditambah 2 x titik dikurang 8x sama dengan 4 dimana diketahui kondisi awalnya yaitu x 0 sama dengan 0 dan x titik 0 sama dengan 0 nah dari soal tersebut kita memperoleh sistem matrixnya teman-teman sebenarnya sama ya dengan soal yang 26.9 tadi sistem matrixnya nah jadi kita peroleh juga nilai e pangkat atnya juga udah kita peroleh juga sih dari soal 26.9 juga ya teman-teman ya karena memang bentuk soalnya itu sama teman-teman yaitu x titik 2 ditambah 2 x titik dikurang 8x sama dengan 0 maka sistem matrixnya juga kita peroleh sama ya teman-teman lalu apa sih yang membedakan soal 26.9 dengan 26.10 ini teman-teman nah kalian lihat deh di ft nya itu kalau soal 26.9 kan ft nya 0 ya kan dan disini 26.10 ft nya 0 4 nah itu yang membedakannya sehingga rumus yang kita pakai untuk mengerjakan soal 26.10 ini lebih rumit lagi teman-teman nah ayo kita simak dulu ya teman-teman nah karena merupakan pd non homogen yaitu karena ft nya tidak sama dengan 0 nah karena ft nya tidak sama dengan 0 ya teman-teman maka soal ini merupakan pd non homogen dengan kondisi awal dikatakan memiliki kondisi awal karena soal tersebut diketahui ya teman-teman x 0 nya sama dengan 0 dan x titik 0 nya sama dengan 0 teman-teman nah jadi kita gunakan rumus yang tadi udah kita pelajari ya yaitu salah satu dari dua rumus yang kita pelajari tadi x t sama dengan e pangkat a t min t nol dikali c ditambah e pangkat at integral dari t nol sampai t e pangkat min as fs ds teman-teman nah karena nilai t nol nya sama dengan 0 ya teman-teman maka nilai dari e pangkat a t min t nol sama dengan e pangkat a t min nol sehingga e pangkat a t min t nol sama aja kayak e pangkat a t teman-teman nah untuk mencari e pangkat a t min t nol dikali c kita tinggal kalikan aja e pangkat a t dikali c teman-teman jadi setelah kita kalikan ya setelah kita kalikan ya hasilnya nanti e pangkat a t min t nol dikali c itu hasilnya ya matriks 0 0 teman-teman maaf ya disitu aku gak tulis sama dengan matriks 0 0 nya cuman nanti bakalan ada sih di slide selanjutnya e pangkat a t min t nol dikali c itu adalah matriks 0 0 ya teman-teman oke karena kita akan mencari e pangkat min as fs maka kita dapati tadi sistem matriks darinya fd nya sama dengan 0 4 ya maka fs nya juga 0 4 ya teman-teman sehingga e pangkat min as fs sama dengan 1 per 6 nah kalau e pangkat a t kan tadi pangkatnya pangkat t semua kan karena disini e pangkat min as yang tadinya pangkat t kita ubah menjadi min as min as jadi teman-teman gitu ya jadi seperenam dalam kurang matriks 4 e pangkat min 2s ditambah 2 e pangkat 4s e pangkat min 2s dikurang e pangkat 4s 8 e pangkat min 2s dikurang 8 e pangkat 4s 2 e pangkat min 2s ditambah 4 e pangkat 4s dikalikan si fs tadi ya teman-teman fs nya adalah 0 4 jadi e pangkat min as fs itu kita kalikan dulu yang perkalian matriks dulu ya teman-teman jadi 4 e pangkat min 2s ditambah 2 e pangkat 4s kita kalikan dengan 0 ditambah 4 dikali e pangkat min 2s dikurang e pangkat 4s oke jadi hasilnya kayak gitu ya teman-teman kemudian 8 e pangkat min 2s dikurang 8 e pangkat 4s kita kalikan dengan 0 ditambah 4 kita kalikan 2 e pangkat min 2s ditambah 4 e pangkat 4s sehingga kita bisa mengalihkan si konstanta 1 per 6 itu ke dalam nah setelah kita sederhanakan maka kita akan memperoleh nilai e pangkat min as fs sama dengan 2 per 3 e pangkat min 2s min e pangkat as 2 per 3 2 e pangkat min 2s ditambah 4 e pangkat 4s teman-teman nah disini 2 per 3 nya bisa kita keluarin jadi konstanta ya teman-teman oke langkah selanjutnya kita udah memperoleh e pangkat min as fs selanjutnya kita integralkan terhadap t0 sampai tds oke kita masukkan aja ini masih dalam matriksnya teman-teman 2 per 3 itu konstanta bisa kita keluarin integral dari 0 sampai t ingat bahwa t0 nya tadi kita peroleh 0 ya teman-teman diintegralkan t e pangkat min 2s min e pangkat 4s ds kemudian bawahnya 2 per 3 integral dari 0 sampai t 2 e pangkat min 2s ditambah 4 e pangkat 4s ds oke selanjutnya 2 per 3 dalam kurung min setengah e pangkat min 2s dikurang 1 per 4 e pangkat 4s tutup kurung integral dari 0 sampai t nah ingat lagi bentuk integral dari e pangkat ax dx ya teman-teman kemudian di bawahnya juga 2 per 3 dalam kurung min 2 per 2 e pangkat min 2s ditambah 4 per 4 e pangkat 4s tutup kurung integral dari 0 sampai t diintegralkan atau disubstitusikan nanti dari 0 sampai t nya ya teman-teman kemudian 2 per 3 kita masukkanlah nilai batas bawahnya t dan batas atasnya 0 seperti ini jadi 2 per 3 dalam kurung min setengah e pangkat min 2t jadi yang tadinya pangkat s kita ubah menjadi t ya teman-teman dikurang 1 per 4 e pangkat 4t dikurang dalam kurung min setengah e pangkat 0 dikurang 1 per 4 e pangkat 0 nah bawahnya juga 2 per 3 dalam kurung min 2 per 2 e pangkat min 2t ditambah 4 per 4 e pangkat 4t dikurang dalam kurung min 2 per 2 e pangkat 0 ditambah 4 per 4 e pangkat 0 nah kalian pasti tau ya kalau semua bilangan kecuali 0 apabila dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 sehingga lanjutnya kita peroleh 2 per 3 dalam kurung min setengah e pangkat min 2t dikurang 1 per 4 e pangkat 4t ditambah 3 per 4 3 per 4 itu kita peroleh dari min setengah dikurang 1 per 4 itu kan hasilnya min 3 per 4 ya teman-teman samakan penyebutnya dulu oke setelah kita peroleh min 3 per 4 kita kalikan dengan yang di depannya itu kan ada tanda negatif teman-teman jadi negatif dikali negatif hasilnya adalah positif 3 per 4 gitu ya teman-teman oke untuk ini bawahnya 2 per 3 dalam kurung min 2 per 2 e pangkat min 2t ditambah 4 per 4 e pangkat 4t dikurangin 0 ya teman-teman karena 2 per 2 itu min 2 per 2 itu 1 ditambah 4 per 4 itu 1 nah jadi gak usah kita tulis lagi 0 nya ya teman-teman oke yang selanjutnya 2 per 3 adalah konstanta sehingga bisa kita keluarin 2 per 3 dalam kurung matriks min setengah e pangkat min 2t dikurang 1 per 4 e pangkat 4t ditambah 3 per 4 bawahnya min 2 per 2 e pangkat min 2t ditambah 4 per 4 e pangkat 4t oke teman-teman masih bertahan kan kalian luar biasa kalau masih bertahan nonton video aku sampai sekarang ya teman-teman oke untuk mencari solusi nilai awalnya kita gunakan rumus xt sama dengan e pangkat a t min t0 c dikali c ditambah e pangkat a t integral dari t0 sampai t ya teman-teman maaf itu t0 sampai t e pangkat min as fs ds oke kita peroleh bahwa e pangkat a t min t0 itu sama dengan matriks 0 0 ya teman-teman sehingga kita tinggal fokus aja ke e pangkat a t nya e pangkat a t tadi udah kita peroleh itu dia 1 per 6 blablabla oke dikalikan dengan integral dari t0 sampai t e pangkat min as fs ds nah itu tadi udah kita peroleh hasilnya yang kita cari panjang lebar kali itu teman-teman 2 per 3 dalam kurung blablabla ya teman-teman oke bisa kalian lihat disitu xd sama dengan 1 per 9 1 per 9 itu diperoleh dari mana sih? nah itu 1 per 9 diperoleh dari 1 per 6 dikalikan 2 per 3 nah kita sederhanakan hasilnya adalah 1 per 9 kemudian kita lakukan perkalian matriks baris dikali kolom nah seperti yang udah aku buat disini ya teman-teman nah disini gak akan aku jelasin lagi kalau aku jelasin itu panjang banget nanti video aku ya teman-teman bisa kalian koreksi aja nanti nah beginilah hasilnya nanti oke nanti kita peroleh xd nya sama dengan 1 per 9 3 e pangkat 2t ditambah 3 per 2 e pangkat min 4t dikurang 9 per 2 nanti kalian koreksi aja ya teman-teman kemudian 6 e pangkat 2t min 6 e pangkat min 4t oke 1 per 9 nya kita kalikan ke dalam lalu kita sederhanakan ya teman-teman kalau bisa disederhanakan atau dibagilah untuk menyederhanakannya kita peroleh xd sama dengan dalam kurung matriks 1 per 3 e pangkat 2t ditambah 1 per 6 e pangkat min 4t dikurang setengah kemudian 2 per 3 e pangkat 2t dikurang 2 per 3 e pangkat min 4t sehingga solusi nilai awalnya adalah xd sama dengan x1t sama dengan 1 per 3 e pangkat 2t ditambah 1 per 6 e pangkat min 4t dikurang setengah teman-teman jadi untuk menentukan solusi nilai awal dari pd matriks ini kita hanya ngambil yang matriks awalnya aja teman-teman atau matriks x1t nya itu teman-teman oke teman-teman itu tadi soal yang kedua sekarang kita masuk soal yang ketiga ya teman-teman selesaikan soal berikut dengan metode matriks untuk memperoleh solusi nilai awalnya jadi ini merupakan soal dari buku skom outline nomor 26.15 x.2 ditambah x.2 sama dengan 0 nah jadi dari soal tersebut kita peroleh sistem matriksnya yaitu xd sama dengan x1t x2t a atau matriks a nya sama dengan 0 1 min 1 0 dan ft nya sama dengan 0 disini tidak diketahui nilai c nya berapa dan t 0 nya berapa karena soal ini tanpa kondisi awal teman-teman nah bisa kalian perhatikan karena bentuk soalnya itu cuma x.2 ditambah x.2 sama dengan 0 beda dengan soal 26.9 dan 26.10 itu dikasih tau ya teman-teman berapa kondisi awalnya soal ini tidak ada kondisi awal teman-teman nah oke kita sudah memperoleh sistem matriksnya kemudian kita peroleh pula nilai e pangkat at nya ya teman-teman kalau kalian cari nanti e pangkat at nya itu gini cos t sin t min sin t cos t nah soal tersebut merupakan pd homogen tanpa kondisi awal kenapa pd homogen perhatikan lagi teman-teman ft sama dengan 0 nah itu yang menyebabkan si soal ini jadi pd homogen nah untuk mencari solusi nilai awalnya kita gunakan rumus xd sama dengan e pangkat at dikali k sesuai dengan yang kita pelajari tadi ya teman-teman sebelum membahas soal yang panjang kali ini teman-teman oke kita tinggal masukkan aja xd sama dengan e pangkat at dikali k jadi xd sama dengan e pangkat at tadi adalah cos t sin t min sin t cos t k kita ubah menjadi matriks k1 k2 sehingga setelah kita kalikan dengan menggunakan perkalian matriks yaitu baris dikali kolom k1 dikali cos t ditambah k2 sin t kemudian min k1 dikali sin t ditambah k2 cos t teman-teman ingat lagi perkalian matriks jadi untuk mendapatkan solusi nilai awalnya kita ingat lagi ya teman-teman xd sama dengan x1t yaitu dari xd itu kita hanya ambil yang baris pertama kolom pertama aja teman-teman yaitu adalah k1 cos t ditambah k2 sin t oke itu dia jawabannya teman-teman oke teman-teman soal terakhir selesaikan soal berikut dengan metode matriks untuk memperoleh solusi nilai awalnya soal ini ada di buku skomotline nomor 26.16 bentuk soalnya sekilas sama ya teman-teman dengan soal 26.15 tapi disini ada yang membedakan teman-teman ayo apa yang membedakan yaitu soal ini memiliki kondisi awal kondisi awalnya yaitu x2 sama dengan 0 dan x.2 sama dengan 0 nah dari soal tersebut diperoleh sistem matriksnya yaitu xd sama dengan x1t x2t a 0 1 min 1 0 ft nya 0 kemudian c nya 0 0 dan t 0 nya 2 teman-teman nah nilai e pangkat at nya juga kita akan dapatkan cos t sin t min sin t cos t nah karena soal tersebut merupakan pd homogen pd homogen dikatakan pd homogen karena nilai ft nya sama dengan 0 ya teman-teman nah dengan kondisi awal jadi kita gunakanlah rumus xd sama dengan e pangkat at min t 0 dikalikan c teman-teman nah teman-teman di soal tersebut kan diketahui nilai t 0 nya 2 sedangkan e pangkat at nya perhatikan lah pangkatnya kan gak ada ya sebara pangkatnya itu ada cuma pangkat 1 teman-teman jadi gak ada yang bisa kita ganti lah teman-teman dari pangkat t 0 nya ya kan teman-teman sesuai dengan rumusnya tadi e pangkat t min t 0 ya teman-teman jadi nilai dari e pangkat at min t 0 itu sama aja kayak nilai e pangkat at teman-teman sehingga tinggal kita kalikan aja ya untuk memperoleh solusi nilai awalnya xd sama dengan e pangkat at dikalikan c nah e pangkat at tadi cos t sin t min sin t cos t kemudian c nya itu 0 0 ya teman-teman kita dapat dari sistem matrix tadi kita kalikan lah dengan menggunakan perkalian matrix kita peroleh nilai xd nya 0 ditambah 0 0 ditambah 0 teman-teman nah jadi xd nya adalah 0 0 solusi untuk nilai awalnya kita peroleh xd sama dengan x1t sama dengan 0 jadi jawabannya adalah 0 ya teman-teman capek-capek nyari hasilnya 0 oke thanks for watching teman-teman see you